Intro Hai nama saya Aisyah, saya dari organisasi Seruni Saya berasal dari sebuah desa yang berada di Provinsi Jandi Saya adalah anak seorang petani karet yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi yang berada di Pulau Jawa COVID-19 bagi kedua orang tua saya, harga komoditas karet itu menurun sehingga pendapatan keluarga juga turun Kedua orang tua saya juga tidak memiliki penghasilan lain selain dari pertanian komoditas Karena pertanian produksi pangan itu sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat Sebab masyarakat dipaksa untuk beralih ke pertanian komoditas sejak zaman kolonial Yang sendiri dampak COVID-19 yang ini saya diharuskan untuk pulang ke rumah, ke desa Dikarenakan tidak bisa lagi bertatap muka di perkuliahan Dan biaya perkuliahan sendiri itu semakin membengkak Karena ditambah dengan biaya untuk membeli data paket untuk sekolah dari Pertanian sendiri bagi keluarga saya, seperti halnya kemarin Ada keluarga saya yang terinfeksi penyakit gantung dan dibawa ke rumah sakit Akan tetapi dokter bilang kalau keluarga saya itu terinfeksi penyakit corona Sehingga penyakit utama jantungnya itu tidak ditangani sampai beliau meninggal Sebut masyarakat beranggapan bahwa COVID-19 itu adalah penyakit yang sangat berbahaya Sehingga keluarga saya itu dikecilkan oleh masyarakat sekitar Dan hubungan sosial itu menjadi rusak Rasa kemanusiaan hilang dikarenakan stigma COVID-19 Situasi di atas kami menuntut satu Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional Dua, perempuan desa harus memiliki kontrol atas tanah, input, dan output pertanian Yang ketiga, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama Antara laki-laki dan perempuan Sesuai dengan kebutuhan hidup minimum Yang keempat, berbagai kemampuan yang hilang dikarenakan isolasi Dan social distancing harus memperoleh kompensasi dari pemerintah Long Live International Solidarity